Intro Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Timur menghimbau agar setiap pelaksana tugas atau PLT Kepala Sekolah dan guru yang memiliki tugas tambahan harus memiliki nomor unik Kepala Sekolah atau NUKS Abbas Husein, Kepala Bidang Peningkatan Motu Tenaga Pendidik dan Terdidik menuturkan hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dia mengatakan setiap guru yang merangkap sebagai Kepala Sekolah harus memiliki NUKS sebagai SIM dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah kita mendapatkan NUKPK, jadi memang setiap guru Kepala Sekolah dalam hal ini sesedengah termindik nomor 6 tahun 2018 bahwa Kepala Sekolah, guru yang mendapat jabatan sebagai Kepala Sekolah itu selainnya harus memiliki NUKPK dan memiliki NUKS nomor unik Kepala Sekolah sebagai bentuk SIM biar Kepala Sekolah untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Nah, kita harapkan data-data itu akan berkumpul nanti sehingga kita bisa mendapatkan data yang valid tentang siapa-siapa Kepala Sekolah yang mendapatkan NUKS atau NUKS sehingga nanti Kepala Sekolah itu bisa menjalankan kinerjanya Sejauh ini, Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi kepada seluruh OPT pendidikan yang ada di kecamatan untuk mendata Kepala Sekolah atau guru yang tidak memiliki NUKS Diharapkan data-data tersebut sudah bisa diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk ditindak lanjuti lebih lanjut dikatakan Abas berdasarkan peraturan bagi Kepala Sekolah yang tidak memiliki nomor unik Kepala Sekolah atau NUKS sampai dengan tahun 2020 ini Kepala Sekolah tidak dapat menerbitkan ijazah dan sekolahnya juga dipastikan tidak bisa dicairkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS karena saya sedangkan aturan perhentian yang sudah diadakan bahwa sampai tahun 2020 ini Kepala Sekolah yang tidak memiliki NUKS atau NUKS itu tidak bisa menerbitkan ijazah dan sekolahnya tidak mendapatkan BOS makanya kita berharap peneludahan tahun ini semua Kepala Sekolah yang tidak mendapatkan NUKS atau NUKS itu nanti bisa kita adakan pelatihan untuk Kepala Sekolah sehingga bisa mendapatkan NUKS atau NUKS yang ini Kepala Sekolah